Intro Hujan yang turun deras dalam beberapa hari terakhir mulai dikhawatirkan petani yang mempunyai lahan persis di dekat sungai atau saluran air. Khawatiran ini karena sering air meluap dan merusak tanaman ketika penghujan tiba. Beginilah yang terlihat di salah satu titik lahan pertanian di wilayah Sumberjo, Kota Batu. Beberapa aliran air yang melintas di area lahan pertanian dikhawatirkan akan merusak tanaman milik petani ketika hujan deras turun. Kondisi ini dikhawatirkan para petani ketika memasuki penghujan karena sudah sering terjadi luapan air dengan membawa sampah sehingga mengakibatkan lahan pertanian penuh sampah dan tanaman mengalami kerusakan. Kejadian banjir atau meluapnya aliran air sudah sering terjadi pada saat penghujan. Karena sungai penuh sampah sehingga aliran air tersumbat dan meluap masuk ke lahan pertanian. Semakin deras hujan maka risiko kerusakan akan semakin besar. Salah seorang petani setempat menjelaskan ketika hujan deras volume air naik dan semakin deras. Sehingga ketika aliran air tersumbat sampah maka air langsung meluap ke lahan pertanian. Sehingga petani merugi karena tanaman hanyut dan rusak tersapu derasnya air. Di lokasi lainnya di kawasan dam perambatan juga terlihat cukup banyak berbagai material seperti kayu, bambu, dan material sampah lainnya yang masih menumpuk dan belum ada pembersihan. Sehingga sampah akan hanyut kembali terbawa air pada saat hujan deras turun atau banjir. Airnya meluap. Kapan ini Pak kejadiannya? Pemirian kemarin. Kemarin? Iya. Apa aja Pak yang kena ini Pak? Ini masih ada salah-salah aja. Ya maksudnya yang tanaman apa itu Pak? Tanaman brokoli. Brokoli Pak ya? Iya. Pak ini kalau setiap penghujan memang seperti ini, airnya besar dari sini Pak ya? Iya besar. Ini air dari mana sih Pak sebetulnya ini? Ini dari santriannya. Oh santriannya Pak ya? Kalau kemarin mati ini. Oh kemarin mati? Iya. Jodh pas-pastu pas hujan? Hujan itu terasa. Pak ini kan sedikit sebentar lagi memasuki penghujan Pak ya? Iya. Ada kekhawatiran Pak kejadian seperti lebih parah terjadi Pak? Ya ada. Tapi dulu-dulu pernah kejadian Pak? Pernah. Pernah? Iya. Seberapa parah sih Pak dulu Pak? Ini melewas sini. Ini sudah meluap. Oh gitu Pak ya? Iya kalau cukup berasanya. Berarti lahan-lahan pertanian juga rawan kalau gini Pak ya? Iya. Sering sudah rugi Pak? Ada kadang rugi? Sering. Sering Pak ya? Iya. Antisipasi ya mas. Antisipasi anuannya gini. Itu begotnya gitu diperbaiki. Sampah-sampah gimana? Sampah-sampah iya juga. Ionik Mawan melaporkan. Dan sesaat lagi akan kami adekat laporan tentang gathering dan konsultasi publik KPP Pratama Batu. Setelah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kepemimpinan Erick Thohir hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortune Southest Asia Tahun 2024.